Hai semuanya apa kabar? Welcome to my channel ya. Jadi pada video kali ini aku akan memberikan sebuah reading mingguan untuk Jodhya Libra ya, Sun, Moon, dan Rising untuk peredit dari tanggal 21 September sampai dengan 27 September 2020. Reading kali ini sifatnya umum, bisa berlaku ke dalam semua aspek kehidupan kalian ya seperti pekerjaan, keuangan, asmara, dan sebagainya. Jadi tinggal disesuaikan saja dengan kondisi kalian masing-masing. Kalau gitu langsung kita mulai ya untuk reading kali ini. Oke, jadi ada bottom of deck, ada kartu di Empress. Oke, jadi artinya dalam minggu ini beberapa dari kamu lagi fokus untuk mengembangkan sebuah cara ataupun ide baru ya. Ide-ide baru yang tidak pernah kalian pikirkan sebelumnya. Ada sebuah cara baru yang ingin kalian kembangkan ya dengan tujuan untuk mencapai sebuah tujuan. Misalnya mungkin lagi berpikir bagaimana caranya untuk memperbaiki situasi keuangan, situasi dalam pekerjaan, dan sebagainya. Akan tetapi disini kalian perlu untuk berhati-hati ya. Soalnya di bawahnya ada kartu 4 koin. Jadi artinya dalam gini kalian agak sedikit tertutup, kurang fleksibel ketika menerima sebuah saran ataupun ide dari orang lain. Ya, walaupun memang beberapa dari kamu lagi ingin memperbaiki diri, memperbaiki suatu hal. Ya, akan tetapi dengan kartu 4 koin sepertinya kalian kurang fleksibel. Agak sedikit keras kepala ya, kurang fleksibel ketika menerima saran ataupun ide dari orang lain. Ya, disini kalian perlu untuk lebih terbuka ketika menerima sebuah saran ataupun masukan, ya, pendapat dari orang lain. Ya, supaya orang lain bisa memahami kamu, dan kamu juga bisa mencari cara, cara alternatif baru untuk memperbaiki situasi yang sedang kamu rasakan dalam minggu ini. Ya, ini bisa mengenai apa saja. Ya, bisa mengenai asmara, mengenai keuangan, dan sebagainya. Ya, disini kalian perlu untuk lebih terbuka dan lebih fleksibel, ya, ketika mendapatkan sebuah pendapat dari orang lain dalam minggu ini. Ya, terus di bawahnya ada kartu King of Wands dan kartu The Emperor. Mungkin disini ada yang lagi berhubungan dengan Judi Aries, Leo Sagittarius, ya. Selain itu, beberapa dari kamu akhir-akhir ini lagi mencoba untuk mengendalikan diri, mengendalikan emosi dan perasaan kamu dengan kartu The Emperor ini. Mungkin dikarenakan ada satu hal yang baru saja terjadi, ya, yang telah membuat kamu merasa kecewa dan drop banget ya perasanya. Akan tetapi disini kalian lagi mencoba juga untuk mengendalikan diri, mengendalikan semua situasi berat tersebut ke arah yang lebih baik lagi. Dan kalian telah melakukannya dengan sangat kreatif sekali dengan kartu King of Wands ini, ya. Ini sudah kalian alami akhir-akhir ini, oke. Terus, tema kalian untuk minggu ini adalah kartu The Star. Mungkin disini ada yang lagi berhubungan dengan Judi Aquarius, ya. Selain itu, dengan kartu The Star sebagai tema utama, dalam minggu ini beberapa dari kalian akan cenderung sangat optimis sekali. Sangat optimis ketika ingin melangkah maju ke depan, sangat optimis ketika ingin mencapai sebuah target dan tujuan, ya. Jadi, kondisi kalian secara umum sangat bagus sekali, ya. Dengan kartu The Star, kalian akan kembali optimis, kembali percaya diri, bahwa semua yang kalian lakukan pasti akan bisa berhasil, semuanya pasti akan bisa berjalan dengan sangat lancar untuk minggu ini, ya. Jadi, ada sebuah bentuk optimis yang sangat tinggi, ya. Disini kalian akan merasa lebih optimis ketika ingin mencapai sesuatu hal, ya, dalam minggu ini, oke. Terus, disini kita mulai dengan kartu The Hyperistus dan kartu Temperance. Mungkin disini ada yang lagi berhubungan dengan Jodhya Pisces, atau bisa juga dengan Jodhya Sagittarius, ya, dengan kartu Temperance ini. Selain itu, dengan kartu The Hyperistus, beberapa dari kamu akan berusaha untuk menyembunyikan sesuatu hal dari orang lain, ya. Soalnya kartu ini melambangkan sebuah rahasia. Jadi, walaupun mungkin dalam hati kamu itu lagi merasa capek sekali, ya, merasa lelah sekali, dikarenakan banyak tekanan berat yang sudah kamu alami, akan tetapi dengan kartu The Hyperistus, kalian cenderung tidak ingin menceritakan apa yang kamu alami tersebut kepada orang lain. Dan kalian cenderung menyembunyikan perasaan kamu yang sebenarnya di hadapan orang lain dalam minggu ini, ya. Dan dengan kartu Temperance di sebelahnya, mungkin nantinya kalian juga akan bersikap dengan sangat tenang, lagi mencoba untuk menenangkan diri. Soalnya kartu ini melambangkan moderasi dan keseimbangan, ya. Di sini kalian akan cenderung perlahan-lahan sekali ketika ingin melakukan sesuatu hal, ataupun ketika ingin membuat sebuah keputusan penting. Ya, di sini kalian akan pelan-pelan sekali dalam melakukan sesuatu hal, dikarenakan mungkin takut terluka, ataupun takut mengalami kegagalan, ya, dalam minggu ini. Di sini kalian akan cenderung sangat berhati-hati sekali ketika ingin melakukan sesuatu hal, ya. Terus di bawahnya ada kartu Death dan kartu The Magician. Mungkin di sini ada yang lagi berhubungan dengan jodoh Scorpio, ya. Selain itu, dengan kartu The Magician, dalam minggu ini beberapa dari kamu akan menggunakan cara-cara yang kreatif untuk melakukan sebuah perubahan dalam minggu ini, ya. Soalnya dengan kartu Death, kalian lagi butuh perubahan. Bisa mengenai apa saja? Perubahan di tempat kerja, perubahan dalam keuangan, perubahan dalam sebuah hubungan asmara, dan dengan kartu The Magician, kalian akan menggunakan cara-cara yang kreatif untuk mencapai perubahan tersebut nantinya dalam minggu ini, ya. Sesuai dengan tema utama kalian juga kartunya di start tadi. Akan kembali optimis untuk melangkah maju ke depan, optimis ketika ingin melakukan sebuah perubahan, ya, ke arah yang lebih positif lagi dalam minggu ini, oke. Terus di sebelah sini ada kartu Ace of Wands dan kartu Empat Cawan. Jadi artinya beberapa dari kamu tiba-tiba akan memperoleh sebuah ide inspirasi baru yang positif yang bisa kamu gunakan untuk mengatasi ketidakpuasan yang sedang terjadi akhir-akhir ini, ya. Mungkin dikarenakan beberapa dari kamu lagi merasa nggak puas banget, ya, perasaannya, misalnya mungkin lagi merasa tidak puas dengan pasangan, merasa tidak puas dengan situasi di kantor, situasi dalam keuangan, dan sebagainya. Ya, akan tetapin dengan kartu Ace of Wands ada sebuah cara, ide baru yang akan tiba-tiba kamu pikirkan untuk mengatasi ketidakpuasan tersebut nantinya dalam minggu ini, oke. Terus di bawahnya ada kartu King of Pentacles dan kartu King of Cups. Mungkin di sini ada lagi berhubungan dengan jodoh Taurus, Virgo, Capricorn, atau bisa juga dengan Pisces, Scorpio, Cancer, ya. Selain itu, beberapa dari kamu akan cenderung sangat tenang sekali perasaannya, tenang dalam berbicara, tenang dalam berinteraksi dengan seseorang, terutama dengan di hadapan keluarga, dan seseorang di tempat kerja, dengan kombinasi kedua kartu ini, ya. Bagian lain, dengan kartu King of Cups, mungkin kalian akan cenderung sangat tenang sekali, tenang, cool, dan kalem ketika berusaha untuk mengatasi masalah yang berhubungan dengan keluarga, pekerjaan, dan keuangan, ya. Jadi, walaupun memang dalam hati ada sebuah masalah rumit yang sedang kamu hadapi, akan tetapi dengan kartu ini kalian cenderung bisa bertahan, cenderung bisa menahan diri, ya. Bersikap tenang ketika menghadapi masalah apapun, terutama yang berhubungan dengan keluarga, pekerjaan, dan keuangan untuk minggu ini, ya. Soalnya tema kalian juga kartunya The Star, akan kembali optimis, ya. Di sini kalian akan kembali percaya diri bahwa semua bisa diselesaikan dengan baik, ya. Apapun masalah yang sedang kamu hadapi, bisa diselesaikan dengan lancar dan cukup baik, ya, dalam minggu ini. Kalian perlu untuk selalu berpikiran positif dengan kartu The Star sebagai tema utama. Dan jangan lupa dengan kartu The Empress tadi, gunakan cara-cara yang kreatif untuk menyelesaikan sebuah masalah. gunakan metode yang tidak pernah kamu gunakan sebelumnya untuk mengatasi masalah apapun dalam minggu ini, ya. Oke, kayaknya segitu aja dulu, teman-teman, ya. Terima kasih sudah menonton video ini. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk subscribe, ya. Dan kita ketemu lagi di video berikutnya. Terima kasih. Sampai jumpa di video ini.